Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal tujuh. Melkisedek yang Agung Melkisedek ini raja kota Salem dan juga imam Allah yang maha tinggi. Ia menemui Abraham ketika Abraham sedang dalam perjalanan pulang sesudah menang dalam pertempuran melawan banyak raja. Lalu Melkisedek memberkati dia. Kemudian Abraham mengambil sepersepuluh hasil kemenangannya dan memberikannya kepada Melkisedek. Nama Melkisedek berarti kebenaran, jadi ia adalah raja kebenaran. Dan ia juga raja damai berdasarkan nama kotanya, Salem, yang berarti damai. Melkisedek tidak beribu dan tidak berbapak dan tidak ada silsilah tentang nenek moyangnya. Ia tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah mati, tetapi hidupnya seperti hidup anak Allah, yaitu menjadi imam untuk selama-lamanya. Lihatlah betapa besar Melkisedek ini. A. Meskipun Abraham orang yang pertama dan paling dihormati di antara segenap umat pilihan Allah, ia memberikan kepada Melkisedek sepersepuluh hasil rampasan dari raja-raja yang diperanginya. Seandainya Melkisedek seorang imam Yahudi, kita dapat mengerti mengapa Abraham melakukan hal ini. Sebab kemudian umat Allah diharuskan menurut hukum untuk memberi persembahan kepada imam-imam mereka, sebab imam-imam itu adalah kerabat mereka. Tetapi, walaupun Melkisedek bukan kerabat, Abraham memberikan persepuluhan kepadanya. B. Melkisedek memberkati Abraham yang berderajat tinggi. Dan kita tahu bahwa seseorang yang berkuasa memberkati selalu lebih besar daripada orang yang diberkatinya. C. Imam-imam Yahudi yang menerima persepuluhan dari umatnya semua mati, tetapi Melkisedek hidup terus. D. Dapatlah dikatakan bahwa Lewi sendiri, nenek moyang semua imam Yahudi yang menerima persepuluhan, membayar persepuluhan kepada Melkisedek dengan perantaraan Abraham. Sebab walaupun Lewi belum dilahirkan, benih asalnya terdapat dalam tubuh Abraham ketika Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek. E. Seandainya imam Yahudi dan hukum-hukum mereka dapat menyelamatkan kita, mengapakah Allah harus mengutus Kristus sebagai imam berdasarkan keimaman Melkisedek, dan bukan seseorang berdasarkan keimaman Harun seperti imam-imam yang lain? Ketika Allah mengutus seorang imam yang tidak berdasarkan keimaman yang lama, maka hukumnya harus mengalami perubahan. Sebagaimana kita maklumi, Kristus bukan keturunan suku Lewi, melainkan keturunan suku Yehuda, yang tidak terpilih untuk jabatan imam, sebab Musa tidak pernah memilih mereka untuk jabatan itu. Jadi, dengan mudah dapat kita lihat bahwa cara yang dipakai Allah berubah. Sebab Kristus, imam besar baru, berdasarkan keimaman Melkisedek. Tidak menjadi imam menurut persyaratan lama, yaitu harus keturunan suku Lewi, melainkan berdasarkan kuasa yang bersumber pada hidup yang kekal. Dan Pemasmur menyatakan hal ini ketika berkata tentang Kristus, Engkaulah imam yang kekal berdasarkan keimaman Melkisedek. Ya, sistem keimaman yang lama, yang didasarkan atas garis keturunan, dibatalkan karena tidak membawa hasil. Sistem itu lemah dan tidak berguna untuk menyelamatkan manusia. Sistem itu tidak pernah menjadikan seorang pun sungguh-sungguh benar di hadapan Allah. Tetapi sekarang kita mempunyai pengharapan yang jauh lebih baik. Kristus telah menjadikan kita layak di hadapan Allah, sehingga kita dapat hidup dekat dengan Dia. Allah bersumpah bahwa Kristus menjadi imam untuk selama-lamanya. Sedangkan mengenai imam-imam lain, ia tidak pernah berkata demikian. Hanya kepada Kristus, ia berfirman. Tuhan telah bersumpah dan pendiriannya tidak akan berubah. Engkaulah imam kekal berdasarkan keimaman Melkisedek. Karena sumpah Allah, Kristus dapat memberi jaminan bahwa peraturan baru yang lebih baik ini akan selalu berhasil. Peraturan lama memerlukan banyak imam, supaya apabila yang tua-tua meninggal, jabatan itu dapat dilanjutkan oleh imam-imam yang menggantikannya. Tetapi Yesus hidup untuk selama-lamanya, dan ia tetap menjadi imam, sehingga tidak dibutuhkan imam yang lain. Ia dapat menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah melalui dia. Karena ia hidup untuk selama-lamanya, ia senantiasa hadir di sana untuk mengingatkan Allah bahwa ia telah menghapuskan dosa mereka dengan darahnya. Oleh karena itu, memang dialah imam besar yang kita perlukan karena ia kudus, tanpa salah, tidak ternoda oleh dosa, tidak dicemarkan oleh orang-orang berdosa. Kepadanya telah diberikan tempat yang mulia di surga. Ia tidak pernah memerlukan darah binatang yang dipersembahkan setiap hari, seperti yang dilakukan imam-imam lain untuk menutupi dosa mereka sendiri dan kemudian dosa umat Israel. Sebab ia mengakhiri segala pengorbanan. Sekali untuk selamanya, ketika ia mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Menurut peraturan lama, bahkan para imam besar pun merupakan orang lemah dan berdosa yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi kemudian, dengan sumpah Allah mengangkat anaknya sebagai imam besar yang sempurna sampai selama-lamanya. selamat menikmati. selamat menikmati.